Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, di video ini saya akan mencoba menjelaskan cara mengeksplorasi aplikasi Jawamia Al-Kalim untuk pencarian hadis Langsung saja kita buka aplikasinya Kita klik Yes Kita klik Mawafik Jika aplikasi sudah berhasil dibuka maka akan tampil seperti ini seperti yang tertera di layar video Di aplikasi Jawamia Al-Kalim ini ada beberapa menu pencarian diantaranya menu orot, menu bahas, dan menu lainnya Di video ini saya akan menjelaskan cara mencari hadis menggunakan menu bahas Langsung saja kita klik menu bahas Maka akan tampil tampilan seperti ini Yang mana di menu bahas ini terdapat empat macam pencarian yang terdapat di sudut bagian atas ini yaitu Al-Bahsu Al-Am, Pencarian Secara Umum, Al-Bahsu An-Narawi, Al-Bahsu An-Alim, dan Al-Bahsu An-Kawli Kemudian langsung saja kita ketik hadisnya di kolom pencarian yang telah tersedia yang mana hadis yang akan kita cari adalah Bismillahirrohmanirrohim Maka kita akan menggunakan lafaz wajat tanibu dan lafaz as-sawad untuk pencarian hadis Langsung saja kita ketik hadisnya Untuk susunannya ada dua pilihan yaitu mutataliyah dan mutatafiroh Maka kita pilih yang mutatafiroh Yang mutataliyah Kemudian untuk macam hadisnya Kita pilih yang marfuq dan kodisi Kemudian langsung kita klik bahsun mutabik Ini masih dalam proses pencarian Kita tunggu beberapa saat Maka akan tampil hadis-hadis yang kita cari berdasarkan sumbernya Pencarian sudah selesai Kita klik muwafir Maka inilah hadis-hadis Yang memakai lafaz kata ajat tanibu dan as-sawad Terdapat 24 buah hadis Dari masing-masing sumber Ada yang Sohay Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai Dan Sohay Ibn Hiban Serta masih banyak lagi kitab-kitab sumber hadis lainnya Seperti yang tertera Tertera di layar Kemudian untuk mendapatkan hadisnya secara lengkap Kita bisa mengklik hadisnya langsung Misalkan kita klik Sunan Abi Daud Maka akan tampil seperti ini Matan hadisnya secara lengkap Serta matan hadisnya Yang berwarna merah ini adalah sanatnya Dan yang berwarna hijau ini adalah matan dari hadis yang kita cari tadi Yaitu hadisnya Kemudian untuk sanat atau nama periwayat hadis ditandai dengan warna merah Yang apabila kita klik yang berwarna merah ini Maka akan tampil lagi beberapa menu Untuk berbagai macam penjelasan Langsung saja kita coba mengkliknya yang sanat Ibnu Wahab Kita klik Ibnu Wahab Maka tampilannya akan seperti ini Yang mana terdapat menu Tahzibul Kamal At-Talamis As-Suyuh Dan Jarahwat Takdil Dan ada lagi Ta'riful Am Yang mana yang pertama yaitu Tahzibul Kamal Tahzibul Kamal ini adalah menu Yang menjelaskan tentang biografi Dan penilaian ulama terhadap seorang periwayat Karena periwayat yang kita klik tadi adalah Ibnu Wahab Maka apabila kita klik Tahzibul Kamal Maka akan muncul informasi lengkap Mengenai kehidupan Ibnu Wahab Langsung saja kita klik Tahzibul Kamal Maka akan muncul Jadi nama dari Ibnu Wahab tadi adalah Abdullah bin Wahab bin Muslim Al-Qarashi Ini nama lengkap beliau Dan ini guru beliau Kemudian ada lagi menu At-Talamis Menu At-Talamis ini adalah menu yang menjelaskan Adalah menu yang menjelaskan Siapa saja orang-orang yang pernah berguru dan menerima hadis dari Ibnu Wahab tadi Langsung saja kita klik Masih dalam proses pencarian Kita tunggu beberapa saat Sampai pencariannya selesai Sudah selesai pencariannya Ini adalah nama-nama murid atau orang yang menerima hadis dari Ibnu Wahab Lengkap juga dengan nama daerahnya seperti Mesir Dan lain-lainnya Dari informasi yang kita dapatkan Ada 286 orang murid yang pernah berguru kepada Ibnu Wahab Kemudian menu As-Suyuh Menu As-Suyuh ini adalah menu yang menjelaskan Siapa saja periwayat hadis lainnya Tempat Ibnu Wahab menerima hadis dan berguru kepada guru-gurunya Langsung saja kita klik Nah inilah nama-nama dari guru Ibnu Wahab Informasi secara lengkapnya Kita temukan ada 305 orang guru Tempat Ibnu Wahab Belajar dan menuntut ilmu Kemudian menu Al-Jarah wa Ta'dil Adalah menu yang menjelaskan Tentang penilaian Penilaian ulama terhadap periwayat hadis Baik itu penilaian berupa jarah Ataupun penilaian berupa ta'dil Langsung saja kita lihat Nah ini adalah nama ulama yang Ulama yang mengkritik atau memberikan penilaian jarah Ataupun ta'dil terhadap salah satu atau periwayat hadis Dan ini adalah penilaiannya Baik berupa tikah Berupa tikah, hafiz, ataupun yang lainnya Kemudian menu Ta'riful Am Menu Ta'riful Am ini adalah menu yang menjelaskan tentang Nama lengkap, tahun wafat, tahun lahir, lakob, dan lain-lainnya Langsung saja kita lihat Nah ini tampilannya Ada nama asli, nama lakob beliau adalah Ibnu Wahab Penilaian beliau juga ada Tahun lahir beliau juga ada Tempat negeri wafat beliau juga ada Dan serta umur saat beliau wafat juga dijelaskan Jika kita ingin mencari hadis Di kitab sahib Bukhari saja Atau Muslim saja Atau Sunan Abu Daud saja Kita dapat mengklik Ikhtiarun Majali Seperti ini tampilannya Maka kita bisa memilih Jika kita ingin memilih sahib Bukhari Cukup klik sahib Bukhari saja Jika mencari di sahib Muslim Cukup klik sahib Muslim saja Begitupun selanjutnya Kita akan coba Melihat hadis di kitab Muslim Kita klik di sini Kemudian kita klik Kemudian kembali kita klik Bahsun Mutawabik Berarti hanya terdapat Satu hadis saja Di kitab sahib Muslim Yang berbunyi Namun apabila kita Hendak mencari di semua sumber Kitab hadis Kita hapus yang ini Kemudian cukup kita klik Maka hadis akan muncul Dari berbagai sumber Baik itu kitab sahib Kitab sunan Ataupun kitab sunat Mustadrak Dan kitab-kitab hadis lainnya Langsung saja kita klik Ikhtiarun kululul masyair Mawafik Kemudian bahsun mutawabik Pencarian sudah selesai Kita lihat ada 24 buah hadis Yang terdapat Yang terdapat Lafaz Gairu hada bisya'in Wajat tanibu Dan as sawat Karena kita menggunakan tadi Lafaz Wajat tanibu As sawat Yaitu ada Sahih Muslim Sunan Abu Daud Sunan An-Nasai Sahih Ibnu Hiban Mustadrak Abi Awatih Dan lain-lainnya Tadi kita telah mencari hadis Menggunakan dua kata Dalam matan hadis Kemudian kita akan mencoba Mencari hadis Menggunakan satu kata saja Maka kita hapus Yang wajat tanibu Dan kita gunakan As sawat Untuk pencarian hadis Kita gunakan as sawat Langsung saja Kita klik Bahsun mutawabik Masih dalam proses pencarian Pencarian telah selesai Kita klik Mewabik Apabila kita menggunakan Satu kata Dalam matan hadis Untuk pencarian hadis Maka hasilnya Akan lebih banyak Jika tadi kita menggunakan Dua kata Terdapat 24 hadis Namun jika Menggunakan satu kata Kita menemukan Ada 328 hadis Selanjutnya Di menu bahas ini Kita juga bisa mengetahui Bentuk kata dari as sawat ini Dengan mengklik Bahsun sorfiyun Langsung saja kita klik Kemudian kita Cek list Kata as sawat Kata as sawat Kemudian klik Atali Atau berikutnya Kemudian akan tampil Seperti ini Maka inilah Dasar-dasar kata Dari kalimat as sawat Dan kemudian juga Dijelaskan dengan Wazannya Atau timbangannya Ini asal katanya Dan ini adalah Timbangannya Atau wazan Kira-kira Demikianlah Cara Mengeksplorasi Aplikasi Jawami Al-Kalim Untuk pencarian hadis Menggunakan menu bahas Semoga bermanfaat Mohon maaf Atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh